Halo Halo kali ini saya akan berbagi bagaimana kita menambah stop kontak dan bagaimana cara pasang kabelnya di terminal listriknya ataupun colokan ini dia colokannya yang pertama harus kita lakukan tentulah buka dulu baut atau skrup yang ada di stop kontak agar terbuka secc setelah itu kita kupas kabelnya dipasin nah disini kita pakai kabel isi tiga ya ukuran 2,5 yang memang untuk stop kontak kenapa kita pasang groundingnya karena nantinya colokan ini mau dipakai untuk kulkas takutnya kalau terjadi kebocoran kan nggak lari ke bodi kulkas itu yang nantinya berbahaya jika dipegang sama anak kita ataupun kita sendiri takutnya terjadi kesetrum nah kalau dapat kita masukkan ke pin groundingnya lalu kita skrup begini baut yang memang sudah tersedia lalu yang harus kita lakukan adalah mengklaim dan ingat ngeklaimnya ataupun pasang klaimnya harus dipas kulit kabel yang putih kenapa agar tidak mudah lepas kalau yang langsung di warna biru sama coklat tuh biasanya gampang sekali lecet dan bila lecet menyatu nantinya akan terjadi konsleting nah berkuat klaimnya dan harus benar-benar berkuat biar tidak mudah lepas saat tertarik lakukan hal yang sama ke kabel warna coklat dan biru paskan ke pin masing-masing nah kalau bisa pas pasang di bautnya itu kulit yang warna coklat sama birunya jangan kepanjangan ngupasnya dipasin tuh ke pas pinnya jadi pas masuk pas sudah mentok ke kulit Hai dan bautnya pun harus benar-benar kuat agar tidak kendor kalau kendorkan nantinya terjadi percikan sesudah kabel semua terpasang Hai karena ini nantinya menempel di kayu biar enggak Hai biar enggak goyang kita jangan tutup dulu nah nantinya kita pasang di kaso itu tuh Ayo kita pakai sekrup Gibson ya di sini ya atau sekrup yang buat Gibson tuh yang warna hitam lancip Hai nah tempel disini Ayo kita berkuat dengan sekrup Gibson langsung bisa pakai obeng aja nggak usah pakai por sambil nonton yuk bantu Sunril agar lebih berkembang dengan like video ini dan subscribe setelah kita yakin sudah terpasang kuat Hai nah kita rapikan lagi takutnya ada yang belum rapi kabelnya boleh deh kita tutup Hai nah begini setelah itu kita tinggal tarik ke atas untuk nyambung di Tedus nya Kenapa saya tidak nyambung nyambung ataupun langsung kecolokan yang sebelah karena di atas nantinya kan ada gruntu jadi sekalian ke atas gitu kalau yang satunya tadi kan enggak ada grunya dan ini dia hasilnya guys Hai perapiannya nya sekedar agar tidak lewat doang tuh kita juga klaimnya pakai paku dipelokin enggak pakai klaim kabel karena enggak ada nah yang ini enggak ke sini karena di sini tuh enggak pakai grounding jadi saya langsung ambil ke atas aja mungkin sekian dan dulu guys semoga bermanfaat ya hai 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 hai